Hai semua kembali bersama gue IPMC Oke teman-teman di video ini kita bakal ngebahas tentang Mythical Awakened Hero baru yang bakal muncul pada update mendatang Atau hari Kamis ya Oke untuk update nya yang bakal muncul itu ternyata Mythical Awakened Code Gila ya Ternyata physical lagi physical lagi Memang bener ya Si Kagura ini lagi ngingkatin hero-hero physical ya Untuk menjadi top arena kayaknya coy Soalnya ini hero-hero magical dan physical Tanker dibunuh semua cuy sama si Kagura Gila nih Gila 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 Ini jancu sih si Kagura ini bener-bener mendukung hero-hero physical ya Oke dan disini kita baca ya Update nya baru 6 jam yang lalu Code mengirimkan barang atas permintaan Orca Namun ia dihianati Oke ya Namun ia dihianati Code menyerap kekuatan dari barang bawaan yang hancur Dan bersumpah akan membalas dendam pada Orca Orca lagi Orca lagi ya Ini jancu emang si Orca ini coy Oke bagaimana pembalasan dendam tersebut akan berakhir ya Tonton video teaser hero mythical awakentripe yang buat Code ya Oke kita bakal nonton dia Kita bakal nonton cuy Kita bakal nonton ininya apa namanya teasernya Let's go Oke seperti biasa Netmarble 7 night ya Dan ini dia Hmm Kayaknya si Orca yang nembak si Code ya Orcanya nembak si Code Nah Si Code nya ini tiba-tiba menjadi cyborg ya Si Code nya ini tiba-tiba menjadi cyborg Katanya sih yang merubah si Code menjadi cyborg ini Si Merkir katanya sih ya Gak tau salah gak tau bener cuy Gak tau salah gak tau bener ya Tapi menurut kalian siapa yang merubah si Si apa namanya Yang merubah si Code menjadi cyborg ini siapa ya Kalau gue baca sih dulu Katanya si Merkir lah Cuman gue gak tau pasti ya Mungkin kalian ada yang lebih tau ya Tentang di 7 night 7 night ceritanya 7 night korea terutama Ya mungkin sama-sama goba Ataupun mungkin beda ya Kalian bisa klik komen di bawah cuy Oke nice ya Jadi si Code ini bakal nonton cuy Dendam pada si Orca ya Karena telah dihianati Oke Jadi Code ini dendam pada si Orca Karena telah dihianati Orca lagi Orca lagi Dari kemarin-kemarin si Orca ya Kemarin si Jahara ya Si Jahara ngambil motornya si Orca ya Gara-gara dendam sama si Orca Sekarang si Code juga dendam sama si Orca Oke Dan sekarang kita bakal ngeliat guys Bakal ngeliat seperti apa Perwujudan ya Perwujudan cyborgnya si Code ini Let's go Ini ada di 7 night korea cuy Kayak gini cuy Kalian lihat sendiri ya Ini keren banget sih ya Keren banget nih hero-hero cyborg Kayak gini ya Cuman banyak tato-nya ini cuy Banyak tato-nya Badannya jadi gak ada mulus-mulusnya cuy Sekarang setelah jadi Mythical Awakened ya Banyak tato-nya Ini gak tau tato Ataupun Apa namanya Ataupun ini ya Mesin-mesin ya Oke Dan untuk pasifnya sendiri ya Untuk pasifnya Mythical Awakened Code ini ya Setelah di Mythical Awakened Di 7 night korea ya Dia ini jadi ada Grand Agility ya Dan Point Damage sebanyak 4 kali Kemudian ada Grand Mark Ripeng Bullet On All Attack ya Jadi Mark Ripeng Bullet itu ya Memberikan marker Pada target ya Jadi musuhnya itu Ditarget kayak Seperti si apa ya Seperti silubu ya Seperti silubu Zaman dulu tuh Di kepalanya Jadi ada targetnya disini Ada Marknya Ditandai ya Kemudian Efectnya Ya Immune Apa nih Disimpact can be prevented by Immune Reply Replace Resist the Bub ya Kemudian Disimpact can be removed With Bub Remove Fall Oke Cannot ya Jadi Bubnya yang Apa namanya Yang marker itu Nggak bisa dihapus Sama Bub Remove Fall Oke 2nd Efectnya Jadi kalau misalkan 2 atau lebih Mark ya Jadi tanda dari Skot ini Ataupun 2 2 atau lebih Bahkan memberikan damage Sebanyak 60% Ya Gila 60% physical damage Kepada musuh Sebanyak 2 kali Dan bisa menurutkan HP musuh Sebanyak 25 ribu Mati-mati Sama marker Gila sih Bagus banget ya Markernya Jadi Marknya itu Nggak bakal Nggak bakal Hilang ya Sampai musuhnya Mati Jadi Marknya Nggak bakal hilang Sampai musuhnya Mati Wow Ya Bagus banget Oke Sekarang kita lihat Di sini Untuk efek attack Dan juga Skill-skillnya Ya Skillnya itu Dari Basic attack Yang normal Hmm Cakep Normalnya Cuma Tembakan biasa Kemudian Ini critical 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 Cakep nih Ini bisa memanjang Bisa memanjang Ini senjatanya Kita lihat Ini untuk Ipeg attack Wow Bagus sih Ya Ini dia loncat ke atas Kemudian Kayak ada Di sini ada senjata lain Ada senjata lain Yang mengarah ke musuhnya Oke Untuk Ipeg attack 20% Kemungkinan Untuk melakukan Ipeg attack Kemudian Dembeg itu 300% Kisika damage Kepada musuh Dan Turing defeknya Itu 100% Kemungkinan Untuk keparalis musuh Jadi 100% Untuk keparalis musuhnya Selama 2 turn Wow Bagus banget Damage Dan juga Stopper Oke Dan ini untuk Skill 1 Skill 1 Kita lihat Cakep sih Dan dulu Lihat Animasi skillnya Nggak bosan-bosan Karena gue Suka banget Suka banget Hero-hero Yang futuristik Yang futuristik Gue suka banget Hero-hero yang ada Cyborg-Cyborg-nya Gue suka banget Oke Dan ini Tanpa Diperlambat Nah ini yang gue suka Uduh Takut banget Ini bisa Ngeluarin senjata Bisa ngeluarin Laser Oke Untuk skill 1 ini Coodo-nya 90 detik Damage Itu 200% Physical damage Kepada 3 musuh Kemudian Twin defek Itu 60% Splitting Physical damage Sebanyak 5 kali Gila Prioritasnya itu Rare enemies Jadi Splitting itu When there are many enemies In the same row The damage is split Example Jadi Damagenya itu Dibagi Jadi If there are One enemy Deal damage 5 times To one enemy Oke Jadi Tergantung 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 Musuhnya If there are two enemies Deal damage 5 times To one enemy Or deal damage 2 times To one enemy And damage 3 times To another enemy Wow Ada baru lagi Bingung banget Di korea Ini banyak banget Impact-impact Barunya Oke Disini Untuk skill 2-nya Kita lihat Nah ini sih yang sakit cuy Biasanya Kalau gue main arena Ini sakit cuy Di korea ya Cuman di global Gatau Ntar kayak gimana Cuy Kalau di global Emang Gak ada takut-takut Nya sih Kode ini Dendam Susah cuy Kalau udah punya Dendam Sama seseorang Pasti dibalasin Ya Pasti dibalas Ya Gila sih Oke Untuk skill 2-nya itu 130 detik ya Damaged 200% Piercing Physical damage Kepada semua musuh Cuy Dan kalau level 46 Di enhance Jadi ada Jadi 220 Jadi 200 Jadi 220 Persen Cuy Oke Ada apply Same attribute support Ya Level 50 Grand point damage To caster By 4 times Wancur Banyak banget Effectnya Cuy Gila Jadi Same attribute support Ini ya Dibagi ya Misalkan Di sikot ini kan Tipe offensive Tipe offensive Jadi Damage nya itu Tadi kan 200 Contoh 200% Physical damage Kalau misalkan Ada hero offensive 5 biji Kalau ada hero offensive 5 biji Jadi 200 Dibagi 5 Jadi 40% 40% Physical damage Dibagi 40% 40% Physical damage To piercing damage Kepada semua musuh Ya Gila Sebanyak 5 kali Cuy Pokoknya Harus sampai 200% Atau 220% Ya Kalau misalkan Ada 4 Dibagi 4 Kalau ada 3 Dibagi 3 200% Dibagi 3 Dibagi 4 Dibagi 2 Dibagi 1 Itu sih Bagus banget Kalau semua hero Physical Hero offensive Physical Berarti 5 times Cuy Poid Breaker Banyak Sikot ini Oke Dan untuk Awakening skill Awakening skill Gauinya 10 Kita lihat Animasinya Tapi gue Ngetahun Di global Kayak gimana Penasaran Apakah Bersaing Dengan Si Gelidus Mudah-mudahan Ada marker Karena Sudah lama Tidak ada Hero-Hero marker Pada sejamannya Lubu Jaman dulu Seru banget Ada marker Tapi sekarang Setelah Lubu Jadi ampas Sudah Tidak ada Marker-marker Lagi Wals juga Dulu Ada markernya Ya Cuman Sekarang Kalah 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 Damage Kalah Pertahanan Cuman Gue Gatau Setelah Dimitikal Awakening Apakah Pertahanan Lebih Kuat Dan Demitnya Lebih Sakit Oke Untuk Awakening Skill Memberikan Damage Sebanyak 150% Critical Damage Kepada semua Musuh Sebanyak 2x Dan Ada Grain One More Mark Jadi Ngasih Mark Lagi Satu Ya Gila Dan Awakening Itemnya Kalau Udah Sampai Set Ketiga Jadi Ada Lifesteal Banyak 50% Jadi Damage Yang Dihasilkan Ada Lifesteal Nya Juga Cuk Oke Dan Untuk Mythical Item Mythical Item Nya Yang Maksimal Itu Ngasih Physical Attack 500 Kemudian Critical Damage 20% Dan Ini Di Korea Ya Cuman Gila Gatau Kalau Di Global Seperti Apa Mudah Mudah Se OP Korea Cuk Kalau Engga Juga Bisa Lebih Mudah 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 Dihilang Yang Epek Khusus Marker Marker Kita Jarang Dibilang Hero Lain Semoga Nggak Di Hukuskan Semoga Nggak Dihanguskan Di Server Global Mudah Tetap Ada Marker Berharap Ada Marker Karena Dua Atau Dua Gitu Kan Bisa Menghasilkan Demain Yang Besar Banget Cuy 60% Dan Menurunkan 25.000 HP Modal Modal Setingkat Fixed Damage Oke Jadi Bersiapin Bahan Bahan Kalian Jadi See you Next Video Ciao